Pada peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional kali ini, diambil tema Hutan Lestari untuk mendukung kedaulatan pangan, air, dan energi terbarukan. Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional merupakan agenda tahunan sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 24 Tahun 2008 tentang Hari Menanam Pohon Indonesia. Peringatan ini adalah upaya untuk membudayakan cinta menanam kepada seluruh masyarakat. Dengan cinta menanam, diharapkan hutan akan terjaga dan lingkungan akan semakin baik. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memimpin acara puncak peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2014. Perhelatan acara diadakan di Desa Tempursari, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, pada hari Sabtu, tanggal 29 November 2014. Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan tempat hutan lestari untuk mendukung kedaulatan pangan, air dan energi terbatas. Hadri rancang acara, diawangnya dengan sambutan selamat datang Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Prameru. Selamat pagi, selamat-samat cabra ke Jawa Tengah semua. Seberapa pagi bisnisnya Indonesia, Terima kasih. 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 yang coba kita lakukan, mudah-mudahan nanti Ibu Menteri kita akan mendorong habis-habisan di Jawa Tengah untuk menyelesaikan soal itu dan didorong juga oleh Menteri PU yang sebentar lagi akan juga mengaksilirasi pembangunan bendungan mudah-mudahan bendungan inilah menjadi satu tempat untuk menampuk air dan ini masa yang paling tepat Ibu Menteri, Bapak Presiden karena inilah penjelanan musim hujan dan tentu saya tidak berani untuk bicara lebih tenis dan Bapak Presiden yang memang diatakan dan ini adalah penyelanan musim hujan semuanya selalu jadi benar-benar yang luar biasa bisa kita selamat datang selamat datang, mudah-mudahan lagi kerjaan rancar pada teman-teman para gubernur dari provinsi yang lain nanti kita akan berkirik untuk bareng-bareng ikut menanam di Pembangga Bapak Presiden sekalian kemudian berat-beratakan wa'idaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sangat berhenti, salam sejak kelam kita semua Yang kami muliakan Presiden Republik Indonesia dan Ibu Negara Mengajak dirianya Yang mulia, hadiri sekalian Tidak besar negara sahabat, kalau negeri kabinet, kerja, gunur, jawa, penyakit, beserta, amusia, korum hukum, korum pimpinan daerah, bubari dan wakil kota Para gubernur penerima penghargaan, anggota, pimpinan BUMB, dunia usaha, ada demisi, tokoh masyarakat, aktifis, hubungan, hadirin, dan undang-undang-undang terakhir Dengan senang kiasa, mengharapkan di doa Allah subhanahu wa ta'ala Ijinkan kami melaporkan kepada Yang mulia Presiden Republik Indonesia Dalam rangka penyelenggaraan peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2014 Hari ini, tahun 29 November 2014 Diselenggarakan peringatan Hari Menanam Pohon dan Bulan Menanam Nasional yang ketujuh yang dipusatkan Di Desa Tempoh Sari, Ketamatan Sidoarjo, Kabupaten Monogiri, Provinsi Jawa Menanam Dengan kegiatan pokok berupa nama Pohon Untuk mendapatkan tutupan vegetasi pokok-pohon Kegiatan seperti ini juga dilaksanakan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia Kabupaten Monogiri dikuti sebagai pusat kegiatan nasional Karena lokasi ini berada di Subdas Keduang, daerah aliran Sungai Solo Yang merupakan di Subdas paling prioritas untuk pengendalian erosi dan sedimentasi Daerah tangkapan air waktu gajah mumpul Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional tahun 2014 Mengambil tema Hutan Pesari untuk mencubung kegiatan tangan air dan energi terbaru Dengan tema ini, kita mengajak dan menggolong masyarakat untuk menjaga ekosistem Agar kita memperoleh kualitas lingkungan hidup yang lebih baik Yang sekaligus dapat menyediakan perhentangan Memperlihatkan air, mengkonsertasi air, dan mendapatkan energi terbaru di air Dilakukan penanaman pohon di lahan milik masyarakat Agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Melalui hasil panen kayu Dengan usia panen yang relatif panjang 5-6 tahun Yang dapat dikombinasikan dengan karangan semusim 3-4 bulanan Yang memiliki jangka waktu panen relatif singkat Hal ini, sejalan dengan kejuannya mereka Dalam pemberdayaan masyarakat Di dalam atau di sekitar-sekitar Dalam upaya Meningkatkan pendapatan masyarakat Melalui program-program Kekanan berbasis masyarakat Upaya menanam oleh masyarakat Yang telah dirinti sejak tahun 2009 hingga saat ini Didukung oleh program penduduk rakyat Dan fasilitas benih unggul bersertifikat Seperti SEMON, JAKI, MEDINA, dan lain-lain Untuk dapat menghasilkan produksi hutan rakyat Sekitar 19 juta meter keping pertahanan Sampai saat ini telah ditetapkan Area kerja hutan yang masyarakat Seluas 328.000 hektare Hutan desa 318.000 hektare Dan hutan tamangan rakyat seluas 194.000 hektare Dengan hutan rakyat luas Peniteraan seluas 280.000 hektare Pada ukuran 3.700 rokok di seluruh Indonesia Pada cara peningatan HMPI dan BMN tahun 2014 Di desa Tempusari ini Akan ditanam jenis yang diinginkan oleh masyarakat Bapak Presiden Anggara lain tanaman jati Sengon, Merina, Mangga, Rambutan, Markoa, Durian, dan Sukun Serta jenis bibit langkah Dan unggulan setempat seperti Anggara lain kantil, Kawis, Kenanga, Kepel, dan Dewodani Semua bibit yang akan ditanam karang Untuk penjual 2.000 batang Dan yang siap diserahkan kepada masyarakat 2.000 batang Serta secara spontan Kali-kali kami menyenyak Dan mendapatkan peran kurang lebih 37.000 batang Yang diberikan sebagai sumbangan Untuk berbagai kursus masyarakat Dapat kami laporkan Bapak Bahwa penanaman kawan tahun 2010 Sebanyak 1,3 miliar Tahun 2011 Sebanyak 1,5 miliar Tahun 2012 Sebanyak 1,6 miliar pohon Tahun 2013 Sebanyak 1,8 miliar